Pendekar Sejati Jilid 21. Benar, kau sangat pintar, sekali tebak lantas kena, ujar Kosi. Ayah anak Khoa bernama Chiok Leng, sedangkan ayahku bernama Kokiad, untuk mudahnya cerita, aku menyebut nama mereka saja. Tentang NIO Taiging hendak minta bantuan sahabatnya, Chiok Leng, hal ini sebenarnya tidak disetujui Kokiad, tapi lantaran gambar pusaka berada di tangan NIO Taiging, terpaksa ia menurut, tapi di samping itu dia telah merencanakan suatu maksud lain? Apa maksudnya tanya Chiok BWE? Yaitu maksud mengangkangi benda pusaka itu, tutur Kosi. Tapi setelah dia mempertimbangkan, ia merasa melulu tenaga sendiri pasti sukar merampas benda pusaka, terpaksa diam-diam ia pun mencari seorang pembantu. Siapa yang dicarinya tanya Chiang Hoa, lapat-lapat ia dapat menduga siapa yang dimaksud? Iyalah Kio Siki yang, jawab Kosi. Ternyata dugaan Chiang Hoa memang tidak meleset, tapi dalam hati tetap heran, segera ia bertanya pula, mengapa tidak orang lain dan justru Kio Siki yang yang diacari? Kosi menghela nafas, lalu menjawab, memangnya, lantaran itulah ayah justru mencari bencana bagi diri sendiri. Cuma selain dia, ayah memang tiada mempunyai orang kepercayaan lagi, sebab Kio Siki yang adalah suhengnya. Ha'ah tanpa terasa Chiang Hoa dan Kiat Bwe bersuara heran, dalam hati mereka pun berkata, oh, kiranya demikian. Setelah menyerahkan kotak benda pusaka itu kepada N.I.O. Taiging, akhir tahun kakek pulantas wafat, demikian tutur Kosi lebih lanjut. Kira-kira 4-5 tahun kemudian, N.I.O. Taiging mendengar bahwa Menteri Doma Chin Kwe telah mati, Kerajaan Song Selatan muncul seorang panglima patriot bernama Guung Bun, N.I.O. Taiging menganggap sudah tiba saatnya, maka ia lantas menutup perusahaan dan menuju ke selatan bersama Kokiat dan Chiok Leng dengan membawa benda pusaka. Maksud N.I.O. Taiging hendak menyerahkan harta pusaka itu kepada Guung Bun untuk diteruskan kepada Kaisar. Ia tidak tahu bahwa selama itu Kokiat telah mengatur tipu musliat, diam-diam ia telah mengadakan perkomplotan dengan Kio Siki yang suhengnya. Sudah tentu Kio Siki yang sangat tertarik oleh gambar mestika yang diimpi-impikan oleh setiap tokoh persilatan itu, apalagi masih ada benda mestika lain yang tak ternilai harganya. Tapi khawatir tidak mampu mengalahkan N.I.O. Taiging dan Chiok Leng berdua, maka Kio Siki yang dan Kokiat telah mengatur tipu keji. Kio Siki yang menyerahkan obat dius kepada Kokiat agar diminumkan kepada kedua kawannya itu. Obat itu tidak berbau dan tidak berwarna, tapi dapat menghilangkan tenaga, hanya khasiatnya cuma bertahan 12 jam saja, lewat 12 jam orang yang minum obat itu akan pulih seperti biasa. Begitulah Kio Siki yang minta Kokiat mencampurkan obat itu ke dalam minuman N.I.O. Taiging dan Chiok Leng, agar tidak menimbulkan curiga, Kokiat sendiri juga harus minum air campur itu. Mereka merencanakan akan turun tangan pada suatu tempat berbahaya besok paginya, maka sekitar tengah malam diam-diam Kokiat mengerjakan apa yang telah disiapkan sebelumnya. Sudah tentu N.I.O. Taiging sama sekali tidak menduga bahwa Kokiat yang selama dalam perjalanan berdampingan itu akan mengerjai dia, maka akhirnya dia pun terjeblos. Jika begitu, seharusnya benda-benda pusaka itu jatuh di tangan Kio Siki yang, mengapa dia tidak mendapatkan apa-apa tanya Siang Hoa heran. Ya, itu namanya yang kuat masih ada yang lebih kuat, mereka mengatur tipu musliat, tapi di belakang mereka ada orang lain lagi yang mengerjai mereka pula kata Kosi. Siapakah gerangan yang membonceng tipu musliat Kokiat itu tanya Kiyat BWE. Hal ini sampai sekarang aku pun tidak tahu, kata Kosi dengan menghela nafas. Ayahku sih mencurigai paman guru Nonale, yaitu Kugong. Mengapa dia yang dicurigai tanya Siang? Hal ini akan kuterangkan nanti, biar ku ceritakan lebih dulu kejadian pada malam itu, kata Kosi. Sesudah Kokiat mencampurkan obatnya ke dalam teh, mereka bertiga telah minum semuanya, kemudian tidur. Lewat tengah malam, tiba-tiba seorang berkedok menyusup ke kamar mereka. Kokiat mengetahui lebih dulu, dia mengira Seng Suheng sengaja mempercepat waktunya untuk merampas benda-benda mestika itu, untuk menghindari curiga Nyeo Taiging dan Ciok Leng, segera ia berteriak maling dan melompat bangun untuk bergebrak dengan orang berkedok itu. Kokiat mengira Seng Suheng pasti akan pura-pura saja bergebrak dengan dia dan takkan melukainya, asal nanti dirinya berlagak terluka dan menjatuhkan diri, selanjutnya orang pasti takkan mencurigainya. Tak terduga orang berkedok itu ternyata bergebrak sungguh-sungguh dengan dia, bahkan memberi suatu pukulan dasyat padanya. Dalam keadaan tenaga murni sudah hilang lima-enam bagian, Kokiat tidak tahan oleh pukulan itu, kontan dia terguling dan tidak sanggup bangun pula. Menyusul Nyeo Taiging dan Ciok Leng juga terjaga bangun dan bergebrak dengan orang berkedok, tapi tenaga mereka pun sudah lenyap, dengan sendirinya mereka tidak mampu mengeluarkan kepandayan sejati, maka hanya beberapa gebrak saja mereka telah kena ditotok roboh. Sedangkan kotak benda pusaka berikut gambar keterangan Hiat Tutong Jin juga ikut digondol oleh orang berkedok itu. Sungguh tidak nyana demikian Cio Xiang Hoa dan Nyeo Kiat Bwe berkata bersama dengan saling pandang. Ya, memang siapapun tidak pernah menduga akan peristiwa itu, kata Kosi. Bahwa Nyeo Taiging dan Ciok Leng tidak kuat mengeluarkan kepandayan masing-masing, tahu-tahu mereka sudah tertotok roboh, sudah tentu hal ini membuat mereka bingung. Sedangkan ayahku juga tidak habis. Mengerti mengapa sampai kena dihantam oleh orang itu. Samar-samar ia merasa orang itu bukan Suhengnya, tapi siapa lagi yang tahu akan rahasiamu selihat mereka? Tapi sebelum melihat jelas muka orang itu, betapapun ayahku masih menyangsikan orang itu adalah Suheng sendiri, yaitu Kiyo Sikyang. Di antara mereka bertiga hanya ayahku saja yang tidak tertotok Hiat Tonia, walaupun terluka pukulan, namun badan ayah cukup kuat. Mengasuh sebentar saja akhirnya ayah dapat merangkak bangun untuk menyalakan lampu, semula ia bermaksud membuka Hiat Tu kedua kawannya yang tertotok itu, tapi setelah melihat mereka di bawah cahaya lampu, mendadak berubah pula jalan pikirannya. Apa sebabnya selak Hiat BWS saking tegangnya oleh cerita itu? Sebab di bawah cahaya lampu dapat dilihatnya wajah Nyeo Taiging dan Ciok Leng mengunjuk rasa gusar. Hiat Tu mereka tertotok dan tak dapat bicara, tapi tidak perlu mereka membuka suara juga kok Hiat dapat menduga apa yang menjadi sebab perasa gusar mereka. Pikir saja, di dalam kamar itu hanya mereka bertiga, lalu siapakah yang menaruh racun di dalam minuman sehingga tenaga murni mereka hilang? Padahal Nyeo Taiging dan Ciok Leng bersahabat karib dan cukup memahami jiwa masing-masing dan dapat mempercayai kejujuran satu sama lain, maka yang dicurigai mereka tidak perlu dijelaskan lagi pasti kok Hiat adanya. Pertama, lantaran kok Hiat memang berdosa, kedua, ia pun ingin mencari Seng Su Heng untuk tanya duduknya perkara, maka tanpa mempedulikan keadaan kedua kawannya itu segera ia melarikan diri. Untung kesempatan itu tidak digunakan kok Hiat untuk membunuh ayahku dan ayah Seng Ho A, demikian Hiat Bwe membatin. Kosi seperti tahu apa yang dipikir oleh Hiat Bwe, katanya pula, betapapun busuk hati ayahku juga tidak sebusuk Kiyo Sik Yang. Setelah peristiwa itu, batin ayah sangat tersiksa dan menyesal, sejak itu beliau juga tidak bertemu pula dengan ayah kalian. Tapi dia bertemu lagi dengan Kiyo Sik Yang bukan tanya Kiyat Bwe. Mereka memang sudah berjanji untuk bertemu di suatu tempat yang direncanakan, maka Kiyo Sik Yang sudah siap di tempat itu. Tapi Kiyo Sik Yang menjadi curiga ketika melihat kok Hiat datang sendirian, ditegurnya mengapa tidak melaksanakan rencana semula seperti telah diaturnya. Sebaliknya Kiyo Sik Yang juga curiga kalau Kiyo Sik Yang sengaja main sandiwara. Segeranya, pun tanya apakah orang berkedok semalam itu bukan Kiyo Sik Yang sendiri? Lalu ia pun menceritakan kejadian semalam. Tentu saja Kiyo Sik Yang tidak percaya, tanpa ampun lagi ia menghajar kok Hiat dengan kera kejam, tapi meski sudah disiksa hingga sekarat, tetap kok Hiat tidak mengaku salah. Tampaknya tiada harapan untuk mendapatkan keterangan, akhirnya Kiyo Sik Yang meninggalkan ayah yang sudah kempas-kempis itu. Katanya sebelum pergi bahwa jiwa ayah sengaja diampuni demi gambar pusaka yang belum ditemukan itu, kalau saja gambar itu tidak diserahkan, kelak ayah masih akan disiksa lebih berat lagi. Sungguh keji amat keparat Kiyo Sik Yang itu, terhadap Sute sendiri saja tidak percaya dan tega menyiksanya seberat itu, ujar Kiyo Sik Yang Hoa dengan penasaran. Kasihan ayah yang sudah kempas-kempis itu, tatkala itu aku baru berumur 10 tahun, ayah hanya tinggal semalam saja di rumah, besoknya lantas melarikan diri dengan membawa diriku. Dia khawatir dicari lagi oleh Kiyo Sik Yang dan juga takut dicari oleh N.Y.O. Taiging serta Chok Leng. Kami bersembunyi di suatu kampung pegunungan, setelah merawat diri beberapa bulan barulah luka luar ayah sembuh, tapi penyakit dalam bertambah berat malah. Aku masih ingat dengan jelas, pada hari lahirku genap 10 tahun itu, ayah memanggil aku ke dekat pembaringannya dan berkata padaku, hanya lantaran salah pikir sedikit saja dan ingin mengangkangi gambar pusaka itu. Akhirnya aku sendiri yang tersiksa, menyesal pun sudah terlambat. Tapi tewas di tangan Kiyo Sik Yang betapapun aku tidak bisa terima dan tetap penasaran, meski aku baru berumur 10, tapi aku sudah cukup paham urusan, segera aku bersumpah di hadapan ayah pasti akan menuntut balas bagi ayah. Ayah tersenyum dan berkata pula, Anak Hang, syukurlah kau mempunyai cita-cita yang teguh. Cuma, ayah saja tidak mampu menandingi keparat Sik Yang itu, kira bagaimana kau sanggup membalaskan dendamku dengan tegas aku menyatakan bila aku sudah besar, aku akan mencari guru yang pandai untuk belajar, aku tidak percaya bahwa di dunia ini tidak ada tokoh silat yang berkepandaian lebih tinggi daripada Kiyo Sik Yang. Ayah mengatakan bahwa guru pandai sudah tentu ada, tapi hanya dapat bertemu secara kebetulan dan sukar dicari. Menurut ayah, jika betul aku bertekad akan menuntut balas, maka ada suatu jalan singkat daripada aku mencari guru segala. Cepat aku tanya bagaimana caranya, ayah berkata, cari. Kembali gambar pusaka itu, bila kau berhasil meyakinkan ilmu Tiam Hiat yang tiada bandingannya di dunia ini, bukan saja Kiyo Sik Yang dapat kau bunuh dengan mudah, bahkan dapat membalaskan sakit hatiku terhadap orang berkedok itu. Kau harus tahu bahwa musuh ayah ada dua orang, Kiyo Sik Yang adalah musuh pertama, orang berkedok itu meski tidak sebusuk Kiyo Sik Yang, tapi ia terhitung musuhku. Kukatakan kepada ayah bahwa gambar pusaka itu mungkin adalah benda yang tidak membawa keberuntungan, ayah sudah terima akibat buruknya, buat apa memikirkannya lagi? Tapi ayah menyatakan tetap pada pendiriannya, untuk mendapatkan gambar pusaka itu ayah telah berjuang sekian lamanya dan akhirnya tewas karenanya, kalau saja gambar itu tidak didapatkan, di alam bakapun ayah takkan tenteram. Apalagi untuk bisa menuntut balas juga tiada jalan lain kecuali mendapatkan gambar pusaka itu. Terpaksa sekali lagi aku bersumpah di hadapan ayah bahwa dengan jalan apapun juga aku pasti akan menemukan kembali gambar pusaka itu. Kemudian ku tanya ayah, Kiyo bagaimana menemukan gambar pusaka yang jatuh di tangan orang berkedok yang tidak dikenal asal usulnya itu? Ayah berkata, dahulu aku tidak tahu siapa dia, tapi sekarang aku sudah tahu, cepat ku tanya pula siapakah gerangan orang berkedok itu. Mengapa ayah dahulu tidak tahu dan sekarang mendadak sudah mengetahbinya? Lese yang sendiri juga ingin tahu duduk persoalannya, maka ia menaruh perhatian penuh akan cerita Kosi lebih lanjut. Kosi minum dulu seteguk dan mengasuh sejenak, kemudian melanjutkan ceritanya, perlahan ayah membuka baju dan memperlihatkan perutnya kepadaku, ternyata di bawah pusarnya terdapat sebuah bekas telapak tangan berwarna ungu muda, lukanya sudah bercodet, hanya bekas telapak tangan itu masih tampak sangat jelas. Ah, pahamlah aku, kata Seng. Makanya ayahmu mengirap pukulan yang melukai dia itu adalah Tok Liyong Chi yang ku supek. Benar, kata Kosi. Menurut ayah, luka pukulan itu baru mulai bekerja dan bekas telapak tangan makin lama makin jelas, tanda khas ini hanya Tok Liyong Chi yang saja yang dilatih Coatu Tocu Kugong. Kau keliru, tiba-tiba Seng menyelak. Ada lagi sejenis pukulan berbisa lain yang juga mempunyai tanda-tanda khas itu. Pukulan berbisa apa? Tanya Kosi. Jit Set Chi yang yang dilatih Ohong Tocu Kiong Chao Bun, jawab Seng. Tanda pisah N. Tapi kabarnya luka Jit Set Chi yang itu menimbulkan warna hitam pada bekas telapak tangan berbeda daripada warna merah ungu bekas pukulan Tok Liyong Chi yang, ujar Kosi. Tidak, akibat pukulan Jit Set Chi yang baru akan menimbulkan warna hitam setelah lewat setengah tahun, kata Seng. Jika dalam tiga-empat bulan orang yang terluka itu mati, maka warna bekas pukulan itu dimulai dengan warna ungu untuk kemudian baru berubah menjadi hitam. Tatkala itu apakah kau tidak memperhatikan keadaan bekas pukulan pada ayahmu itu? Kosi tertegun, jawabnya kemudian, entahlah. Jangan lupa, waktu itu aku baru berumur sepuluh, melihat penyakit tayah saja sudah khawatir, mana berani lagi memeriksa bekas lukanya. Tapi kabarnya Oh Hang Tocu pernah bertanding dengan ayahmu dan kalah satu jurus daripada ayahmu, Konon Jit Set Chi yangnya baru berhasil diakinkannya setelah mendapat bantuan ayahmu. Apakah hal ini betul? Benar, memang begitulah, kata Seng. Tapi hal itu terjadi lama berselang, tatkala itu mereka masih bersahabat dan sekarang menjadi bermusuhan malah. Jikalau Oh Hang Tocu telah mendapatkan gambar pusaka itu, rasanya dia pasti takkan dikalahkan oleh ayahmu, ujar Kosi. Di balik ucapannya ini dia masih tetap menyangsikan orang berkedok itu adalah kugong, paman guru Leseing. Karena ucapan Kosi itu juga cukup beralasan, maka Leseing juga merasa ragu. Katanya kemudian, suci, sementara jangan peduli siapa orang berkedok itu. Bahwasannya ayah suci mencurigai ku supek yang merampas gambar pusaka itu, sebab itulah beliau menyuruh Hengkau berguru kepada supek, bukan? Tapi entah mengapa ku supek mau pula menerimakah sebagai muridnya? Tempat kediaman kugong adalah Coatu, Pulau Ular, letaknya beberapa ratus mil laut di sebelah utara Beng Siatu. Lese yang belum pernah berkunjung ke Pulau Ular itu, ayahnya juga cuma beberapa kali saja ke sana, tapi tidak pada waktu kos Yauheng berguru kepada kugong. Selama itu kugong juga tidak pernah bercerita apa sebabnya dia mengambil murid. Sebab itulah Lese yang merasa heran dan ingin tahu. Jika ku ceritakan tentu kalian takkan percaya, ujar Kosi. Justru Kiyo Si Kiang yang telah membantu aku sehingga aku dapat diterima sebagai murid oleh paman gurumu. Mana bisa jadi begitu kata Seng Heran. Kiyo Si Kiang musuh besarmu, masakah kau berani pula minta bantuannya? Apalagi setauku, ayahku dan ku supek juga bersengketa dengan Kiyo Si Kiang, kira bagaimana dia dapat memberi bantuan padamu. Memangnya aku pun sangsi ketika ayah mengutarakan rencananya waktu itu, tutur Kosi. Tapi dengan tegas ayah menyatakan pula bila mana aku bertekad akan menuntut balas, Maka jalan yang paling baik adalah pura-pura bekerja sama dengan musuh untuk menarik hatinya, dengan begitu barulah dapat mencuri gambar pusaka itu. Kata ayah lebih lanjut, setelah berhasil mencuri gambar pusaka itu, sudah tentu jangankah serahkan Kiyo Si Kiang, Tapi kau sendiri harus mempelajari ilmu Tiam Hiat pada gambar pusaka itu, dengan demikian bukankah kau dapat menuntut balas kepada kedua musuh besar kita itu? Sesungguhnya bagaimana rencananya sehingga kedua tokoh Keng Oulung seperti Kiyo Si Kiang dan Ku Supek itu dapat diingusi kata Seng? Tidak lama ayah pun meninggal, beliau meninggalkan sepucuk surat wasiat dan memberi pesan agar membawa surat itu menemui Kiyo Si Kiang, tutur Kosi pula. Isi surat itu memohon Kiyo Si Kiang suka menerima aku dan mengajarkan ilmu silat perguruan sendiri. Bila mana Kiyo Si Kiang dapat menerima permintaan ayah itu, maka ayah berjanji akan memberi balas jasa yang berharga. Balas jasa yang dijanjikan tentunya gambar pusaka itu, ujar Seng dengan tertawa. Tampaknya ayahmu cukup kenal sifat Kiyo Si Kiang, dengan umpan itu, tentu saja Kiyo Si Kiang sangat tertarik dan mau tidak mau harus membantu kau. Benar, setelah membaca surat tinggalan ayah, hatinya tergerak, tapi dia pura-pura baik hati segala. Katanya, ah, aku dan ayahmu adalah saudara seperguruan, meski kami bertengkar lantaran berebut pusaka, tapi hubungan baik sesama saudara seperguruan tetap berlangsung. Maka adalah kewajibanku pula ikut menjaga dirimu, mengapa mesti pakai balas jasa segala? Cuma ayahmu sendiri sudah mengutarakan maksudnya, aku menjadi ingin tahu balas jasa apa yang dia maksudkan. Aku pun menjawab sesuai ajaran ayah, maka kataku, ayah memberi pesan agar kau mengucapkan sumpah lebih dulu barulah aku boleh memberitahukan kepadamu. Kiyo Siki yang bergelak tertawa, katanya, ai, ayahmu sesungguhnya teramat banyak pikir, masakah aku diharuskan bersumpah segala baru dapat mempercayai diriku? Tapi, baiklah, untuk membuat tenteram hatimu, akan kulaksanakan sesuai pesan ayahmu, aku bersumpah bila tidak menjaga kau dengan sesungguh hati, kelak biar aku mati terkena pukulan berbisa orang berkedok itu seperti ayahmu. Ha, ha, sumpah begitu sama saja seperti tidak bersumpah, ujar kiat BWE dengan tertawa. Orang berkedok itu toh tidak kenal dia, tanpa sebab masakah dia akan memukulnya segala? Kosi menyambung pula, habis dia bersumpah, aku lantas berkata, ayah mengatakan beliau sudah tahu siapa orang berkedok itu dan gambar pusaka itu memang betul telah dirampas olehnya. Kalau saja supek masih tidak percaya, biarlah aku tidak menerangkan lebih lanjut, Kiyo Siki yang lantas menjawab, terus terang, semula aku memang sangsi ayahmu berdusta, tapi sekarang mau tak mau aku harus percaya. Lekas kau katakan, siapakah orang berkedok itu, aku lantas menerangkan bahwa orang itu ialah Kiyo Siki yang melengat, katanya kemudian, ilmu silat orang Siku itu jauh di atasku, aku tidak mampu merebut ke gambar pusaka itu dari tangannya. Balas jasa yang dijanjikan ayahmu itu sama dengan Hil. Cuma kalau kau mau mengerjakannya menurut perintahku, ku kira kita dapat sekali tepuk kena dua lalat dan sama-sama untung, ku tanya Kira bagaimana aku harus menurut perintahnya? Dia menjawab, aku akan berusaha membuat kau diterima Kugong sebagai muridnya, cuma kau harus berusaha mencuri gambar pusaka itu untukku. Tentu saja gagasannya itu sesuai dengan rencana ayah, maka tanpa banyak pikir aku lantas terima dengan baik. Hah, tampaknya dia malah dapat mempercayai kau kata Seng. Dia mengira aku hanya anak kecil yang mudah diingusi, ujar Kosi. Aku lantas tinggal beberapa bulan di tempatnya, dia melayani aku dengan sangat baik, aku pun pura-pura membuat senang hatinya. Dalam pada itu dia tentu juga sudah memperhitungkan kemungkinan lain bila mana aku berhasil mencuri gambar pusaka yang diharapkannya itu. Tapi Kira bagaimana dia berikhtiar sehingga kau dapat diterima ku supek sebagai murid tanya Seng. Lebih dulu dia mengajari aku bagaimana aku harus bicara, kemudian ketika kapal bajaknya berlalu di sekitar pulau ular, aku lantas diibuang di pulau itu, tutur Kosi. Kau sungguh tabah sekali, suci, puji lese yang sambil melelet lidah. Kabarnya di pulau itu penuh ular berbisa, jika aku menjadi kau, aku sudah mati ketakutan. Waktu itu usiaku baru 12-13 tahun, sudah tentu aku pun merasa takut, kata Kosi. Tapi kalau tidak menyerempet bahaya sedikit, tentu sakit hati ayah takkan terbalas, terpaksa aku pasrah nasib saja. Tidak lama setelah aku ditinggalkan di pulau itu, datanglah aneka macam ular berbisa, ada yang berkepala gepeng, ada yang berkepala segitiga, ada pula yang bagian kepala menegak sambil mendesis, sungguh aku ketakutan setengah mati, hampir saja aku jatuh kelengar, aku menjerit-jerit ngeri. Syukur sebelum kawanan ular itu menggigit diriku, sekonyong-konyong terdengar suara suitan nyaring panjang, sungguh aneh, demi mendengar suara suitan nyaring itu, kawanan ular lantas menyusur pergi seperti ada yang memberi komando. Dalam keadaan setengah sadar aku merasa dipondong orang, ketika aku siuman kembali, kulihat diriku berada di dalam sebuah kamar sunyi, seorang kakek bermuka merah dan berambut putih sedang memandangi diriku dengan tersenyum simpul. Dia menghiburku agar jangan takut, kemudian ia pun bertanya padaku care bagaimana aku bisa berada di pulau itu? Kakek itu tentunya ku supek, kata Seng. Benar, maka aku lantas menguraikan kisah bohong yang sudah ku siapkan sebelumnya. Aku mengatakan ikut berlayar kesama ayah ibu, di tengah lautan kepergok bajak laut, ayah ibu terbunuh, aku menangis dan memaki kawanan bajak. Maka kepala bajak sengaja membuang diriku di atas pulau, katanya biar dimakan kawanan ular. Kugong sendiri melihat panji tengkorak yang terpanjang di atas kapal bajak kiaw si kiang berlalu di pulau ular itu, sudah tentu ia tidak menduga anak kecil seperti diriku ini sengaja berdusta, ternyata sesuai dengan dugaan kiaw si kiang, tanpa banyak ruwel kugong lantas menerima aku sebagai murid. Pantasku supek begitu sayang padamu, rupanya dia mengasihani kau yang sudah yatim piatu, kata Seng. Muka kosi menjadi merah dan menahan air mata, katanya, ya, aku merasa berdosa terhadap suhu, beliau telah menyelamatkan jiwaku dan begitu sayang pula padaku, namun aku malah bertujuan buruk hendak membuat susah padanya. Aku tinggal selama tujuh tahun di pulau ular itu. Suhu selalu menganggap aku sebagai putri kandungnya. Meski aku senantiasa menganggap dia sebagai musuh pembunuh ayah, tapi mau tak. Mau aku pun berterima kasih atas budi kebaikannya. Sebenarnya banyak kesempatan bagiku bila aku mau mencelakai beliau, tapi akhirnya aku tidak tega turun tangan. Maksud ku hendak mencuri gambar pusaka itu pun ku batalkan, sakit hati membunuh ayah dan budi kebaikan membesarkan aku, kuanggap sebagai imbalan timbal balik. Jika menurut ceritamu tadi, orang berkedok itu hakikatnya bukanlah ku supek, jelas kau telah salah menyangkanya sebagai musuhmu, ujar Seng dengan gegetun. Ya, syukur aku tidak jadi mencelakai dia, kata Kosi. Pada suatu hari dia berlayar untuk menangkap ikan, besok paginya baru dapat pulang. Kesempatan itu ku gunakan untuk memasuki kamarnya dan membongkar peti dan mengobrak abrik almarinya. Kutemukan satu jelit buku kecil, dalam buku kecil itu juga ada beberapa gambar tubuh manusia dengan catatan-catatan tempat hiatu serta ilmu tiam hiat dan kero memunahkannya. Tapi ku rasa gambar di dalam buku kecil itu tidaklah sama dengan gambar pusaka yang dimaksud ayahku. Namun aku mengira buku kecil itu adalah salinan gambar hiatu tongjin, gambar salinan boleh juga ku curi, maka aku lantas membawa lari buku kecil bergambar itu. Selama beberapa tahun tinggal di pulau ular itu aku sudah mahir mengemudikan perahu, ada sebuah perahu kecil yang biasanya ku gunakan pesiar di sekeliling pulau, malam itu juga aku lantas meninggalkan pulau ular dengan perahu kecil itu. Untung ngombak malam itu tidak besar, dengan menyerempet sedikit bahaya, akhirnya aku dapat mencapai daratan dengan selamat. Sampai di sini, Kosi mengeluarkan sebuah buku kecil dari bawah bantal dan disodorkan kepada Lese Yering, lalu katanya pula, aku telah berbuat dosa terhadap suhu, meski aku dapat mendarat dengan selamat, namun hatiku selalu tidak tenteram. Kini jelas aku tidak dapat lagi minta ampun kehadapan makam suhu, maka kitab ilmu silat perguruan kita sendiri terpaksa ku minta sumuai suka membawanya pulang untuk dikembalikan kepada susiok, ayahmu. Si yang membalik-balik kitab kecil itu, katanya kemudian dengan tertawa memang kitab ini bukanlah gambar hiat Tutong Jin segala, melainkan pelajaran tiam hiat dari perguruan kita sendiri, kalau dibandingkan gambar pusaka hiat Tutong Jin sungguh bedanya seperti langit dan bumi. Cuma kitab ini adalah hasil jerih payah kakek guru kita, baiklah ku bawa pulang saja. Lalu kosi menyambung lagi, suhu belum mengajarkan ilmu tiam hiat kepadaku, mungkin disebabkan dasar kekuatanku belum cukup. Maka setelah pulang dengan membawa kitab kecil ini, aku coba berlatih menurut petunjuk gambar di dalam kitab, tapi hampir saja aku cedera sendiri, aku jatuh sakit, untung tidak sampai lumpuh. Akhirnya meski ilmu tiam hiat di dalam kitab dapatku yakinkan, tapi tetap tidak mampu mengalahkan kiaw si kiang, aku berhasil menotok hiat tu di tubuhnya, tapi ia dapat mengerahkan tenaga dan memunahkan totokanku. Kini lapat-lapat aku pun dapat menduga bahwa kitab kecil ini memang bukan gambar hiat Tutong Jin. Kau tidak mampu mengalahkan kiaw si kiaw, lalu dia mau melepaskan kau begitu saja tanya seing. Memang aneh jika ku ceritakan. Waktu dia mengejar aku dan hampir tersusul, entah mengapa mendadak ia keserimpet dan jatuh terguling, setelah merangkak bangun, dengan rasa bingung dan takut ia lantas kabur. Tentu saja aku sangat heran, tiba-tiba aku merasa hiat tut pada perutku terasa gatal kesemutan, lalu aku tidak sadarkan diri. Waktu aku siuman, kulihat kitab kecil ini tergeletak di sampingku, aku tak mengalami cedera apa-apa dan selanjutnya juga tidak berhalangan. Mendengar sampai di sini, maka pahamlah kiat BWE akan duduknya perkara, katanya, ya, tentu sincapsikoh yang sengaja mempermainkan kau. Kepandainya menyebar racun tidak ada tandingannya di dunia ini, entah dengan obat apa dia telah membuat kau tidak sadar. Kosim memang juga orang cerdik, setelah berpikir sejenak segera ia pun paham persoalannya, katanya kemudian, ya, tahulah aku, tentunya iblis perempuan itu pun mengetahui rahasia gambar pusaka hiat tutongjin, dia mengira kitab yang kucuri itu adalah kitab asli, maka dia diam menolong diriku dan membuat kiaw siki yang lari ketakutan, habis itu ia telah membuat pingsan diriku, lalu menggeledah tubuhku. Dia adalah seorang tokoh silat terkemuka, setelah membalik-balik kitab kecil ini, segera mengetahui kitab ini bukanlah gambar hiat tutongjin yang dikehendaki. Untung juga dia tahu kitab ini bukan kitab asli yang diacari, kalau tidak, waktu itu mungkin aku sudah terbunuh olehnya. Jika dia sudah tahu gambar pusaka itu tidak berada padamu, mengapa hari ini dia datang pula ke sini untuk mencelakai kau? Tanya siang hoa. Hal ini kukira tidak sukar dipahami, ujar kiat BWE berkata. Sebab kamilah sehingga bibi yang tidak bersalah ikut kena getahnya. Ya, aku pun pahamlah sekarang, kata siang hoa. Tentunya dia anggap bila mana gambar pusaka itu tidak berada pada kugong, maka besar kemungkinan kukia telah berdosa pada waktu itu, bukan mustahil gambar pusaka itu berada pada ayahku atau ayahmu. Ibu, tentunya ia pikir sebabnya engkau mau membesarkan diriku, tujuanmu tentu hendak mencari gambar pusaka itu. Diam-diam Kosi merasa malu, sebab dahulu dia berkeras hendak memungut anak siang hoa, sesungguhnya memang terdorong oleh maksud tujuan hendak mencari gambar pusaka. Dia tidak mencurigai ayahnya sendiri berdusta, tapi lantaran pada malam kejadian itu di dalam kamar gelap gulita, maka dia pikir bukan mustahil yang yeo taiging atau chokleng yang telah menyembunyikan gambar pusaka, sedang barang yang dibawa lari orang berkedok itu hanya kotak berisi benda mestika lain. Karena ayahnya tidak melihat kejadian itu, maka disangkanya gambar pusaka digondol orang berkedok. Begitulah karena perasaan malu itu, tanpa terasa Kosi menghentikan ceritanya dan memandang siang hoa dengan termangu. Kau kenapa? Ibu tanya siang hoa terkejut. Apabila aku memang betul memungut anak kau demi untuk mendapatkan gambar pusaka itu, apakah kau masih mau mengaku diriku sebagai ibu tanya Kosi? Ah, mengapa ibu berkata demikian, masakah anak berani menyangka begitu kepada ibu? Apalagi waktu aku dipungut juga baru berumur delapan, dari mana bisa tahu rahasia gambar pusaka itu? Bisa jadi aku memang menaruh harapan demikian? Aku berharap kalian ayah dan anak akhirnya pasti akan bertemu kembali, ayahmu sudah tua, tentu dia akan mewariskan gambar pusaka itu kepadamu. Tatkala itu kau tentu juga merasa berhutang budi padaku, jika aku minta gambar pusaka padamu, apakah kau akan menolak permintaanku? Siang hoa tertegun, katanya kemudian, Ibu, andaikan kau mempunyai angan-angan begitu, juga aku takkan dendam padamu. Tapi dari mana engkau mengetahui ayahku belum meninggal? Setelah aku mengetahui kitab kecil yang kucuri ini bukanlah salinan gambar hiatutongjin, aku lantas mencari tahu pula di mana beradanya kedua keluarga kalian, tuturko si lebih lanjut, sebab aku menyangsikan gambar pusaka itu kalau tidak berada pada ayahmu, tentunya berada pada ayah nona N.I.O. Sesudah terjadi peristiwa itu, mungkin N.I.O. Taiging khawatir perusahaannya ikut tersangkut, maka dia telah minta berhenti sebagai Cong Piautau dan lari mengasingkan diri ke selatan, aku tidak berhasil menemukan jejaknya, tapi Ciok Leng ku temukan masih berada di kampung halamannya. Aku sendiri pernah mendatangi kampung halamanmu, yaitu pada hari ketujuh sesudah keluargamu di serbu kawanan bajak. Seorang budakmu hanya terluka parah dan tidak mati, aku temukan dia dan mengobati dia sehingga dia dapat hidup lebih lama beberapa hari. Dia memberitahu padaku bahwa Ciok Leng mengalami luka parah, tapi tidak meninggal, malahan dilihatnya Seng Majikan berhasil menerjang keluar kepungan. Tidak kepalang terkejut dan girang Ciauxiang Hoa, katanya, jika ayah masih hidup di dunia ini, mengapa selama bertahun-tahun tiada sedikitpun kabar beritanya di dunia Kang O? Kukira kemudian ayahmu juga mengetahui bahwa kawanan bajak yang menyerbu rumahmu itu adalah Ciauxiang, kata Kosi. Bisa jadi ayahmu ingin meyakinkan ilmu silat lagi, sebelum ilmu berhasil dilatih, untuk menuntut balas terang sukar, maka dengan sendirinya dia takkan muncul di kalangan Kang Owo untuk diketahui Ciauxiang. Ibu, sungguh anak tidak menyangka asal usulku ternyata begini ruweb, ujar Seng Hoa dengan nadarawan. Sungguh aku merasa bersalah kepada ayah angkatmu, semua persoalan ini sampai sekarang masih kurahasiakan di luar tahunya, sambung Kosi pula. Tatkala itu aku sendiri untuk kedua kalinya dikerubut oleh anak buah Ciauxiang, syukur datanglah ayah angkatmu menyelamatkan diriku. Aku telah mengarang cerita bohong untuk mendustai dia dan rela menjadi istri mudanya, tujuanku hendak berlindung di bawah kekuasaannya selaku pejabat pemerintah. Ayah angkatmu sangat baik padaku, akhirnya aku pun merasa berat untuk meninggalkan dia. Apa yang ku ceritakan padamu ini kelak boleh kau ceritakan kembali pada ayah angkatmu bila sakitnya sudah sembuh. Diam-diam Seng Hoa heran. Pikirnya, mengapa aku yang disuruh menceritakan kembali, masakah Hengka sendiri tidak dapat tapi ia merasa tidak baik untuk bertanya ibu angkatnya pada saat demikian ini, maka ia hanya menjawab, terima kasih banyak atas cerita ibu yang sangat jelas ini, engkau tentu sudah lelah, silakan istirahat saja. Tidak, masih ada suatu hal yang perlu ku katakan, kata Kosi. Nona N.I.O., coba kemari kau. Ada pesan apa, bibitannya kiat B.W.E. Ayah kalian berdua adalah sahabat karib, kata Kosi, sejak kecil kalian juga sama-sama teraniaya oleh musuh, nasib kalian serupa. Kini kalian dapat bertemu di sini, agaknya hal ini sudah ditakdirkan. Maka aku harap selanjutnya kalian jangan berpisah lagi, apakah kau mau berjanji, Nona N.I.O. Muka kiat B.W.E. menjadi merah jengah, katanya, Bibi, kini aku sudah tahu asal usulku sendiri, engkau akan kuanggap seperti kakak kandungku saja. Kosi terbatuk dua kali, lalu berkata pula, Tidak, bukan maksudku. Menyuruh kalian bersaudaraan, tapi aku ingin. Kuatir ibu angkatnya bicara lebih belak-belakan lagi sehingga membuat kikup N.I.O. kiat B.W.E., cepat siang hoa menyela, Bu, hendaklah engkau jangan kuatir bagi kami, soal ini, soal ini boleh dibicarakan lagi kalau engkau sudah sembuh. Masakah aku dapat sembuh ujar Kosi dengan tersenyum pedih? Meski aku tidak dapat mengobati racun jahat itu, tapi bukannya sama. Sekali tak dapat disembuhkan, kiat B.W.E. coba menghiburnya. Aku tahu, untuk memunahkan racun ini diperlukan orang yang menaruh racunnya, kata Kosi. Selama hidupku ini sudah kenyang derita, maka aku tidak ingin tersiksa lagi oleh iblis perempuan busuk Sin Capsikoh, suaranya makin lama semakin lemah, tiba-tiba tenggorokannya mengorok dan krok, ia memuntahkan segumpal darah. Tidak kepalan kejut siang hoa, dengan suara gemetar ia berseru, Ibu, bagaimana kekeadaanmu? Ia merasa tangan ibu angkat yang dipegangnya itu sudah mulai dingin. Tertampak bibir Kosi bergerak-gerak, cepat siang hoa dan kiat B.W.E. berjongkok untuk mendengarkan dengan cermat. Terdengarlah Kosi bicara dengan suara lemah dan terputus-putus, aku, aku tidak ingin membuat susah ayah angkatmu seluarga. Kalau-kalau aku mati, tentu si iblis perempuan Sin Capsikoh itu takkan mencari perkara kepada mereka. Selama hidupku telah banyak berbuat kesalahan, apa yang menimpa diriku ini adalah ganjaran yang setimpal. Nona N.I.O., ku mohon engkau suka mengawalkan cita-citaku agar aku dapat mengangkat dengan-dengan tenang. Rupanya Kosi sengaja mengerahkan lewekang memutuskan urat nadi sendiri, maka sampai ucapannya yang terakhir itu, air mukanya tertampak sangat tersiksa, napas pun lemah dan tinggal putusnya saja. Kiat B.W.E. rada pahamilmu ketabiban, dari denyut nadi tangan Kosi yang dipegangnya itu ia tahu tak dapat ditolong lagi. Dalam sekejap itu tanpa terasa di adan S.I.O.A. telah saling merapat dan bergenggaman tangan. Ya, bibi, aku berjanji, dengan suara lirih Kiat B.W.E. menjawab permintaan Kosi tadi. Entah mendengar atau tidak ucapan Kiat B.W.E. itu, namun air muka Kosi yang menahan derita tadi tiba-tiba terunjuk senyuman puas. Ketika S.I.O.A. memeriksa pernapasan ibu angkatnya itu, ternyata napasnya sudah putus. Sementara itu Hai Giokhoan masih menemani S.I.O.G.O.K.U.N. kun berduduk di ruang tamu, sampai lama sekali belum nampak S.I.O.A. dan lain-lain keluar, tapi mendadak terdengar di dalam ada suara tangisan. Segera Giokhoan merasakan gelagat jelek. Benar saja, segera tampak Kiat B.W.E. keluar bersama S.I.O.G.E. dan memberitahukan bahwa Kosi baru saja menghembuskan napas penghabisan, S.I.O.A. sedang sibuk mengatur di dalam, maka minta maaf tak dapat mendampingi tetamunya. Mengapa bisa meninggal begitu saja ujar S.I.O.G.O.K.U.N. kun? S.I.O.G.O.G.O.K.U.N. kun tahu pasti ada persoalan pribadi, maka ia pun tidak tanya lebih jauh, katanya kemudian, keluarga S.I.O.A. sedang kesusahan, C.I.O.N. rumah jatuh sakit pula, kukira nona N.I.O. sementara ini tak dapat pergi dari sini. Maka diharap kau menyampaikan kepada C.I.O.N. rumah bahwa kami mohon diri saja sekarang. C.I.O.B.W.E. lantas mewakili tuan rumah mengantar keberangkatan tetamu, setiba di luar rumah, C.I.O.B.W.E. berkata kepada L.I.S.I.E. Yang, kalau urusan di sini sudah selesai, aku dan S.I.O.A. tentu juga akan pergi ke Kim Kehnia, silakan kalian berangkat ke sana lebih dulu. Kemudian di tengah jalan barulah L.I.S.I. yang bercerita kisah yang didengarnya dari K.I.O.S.I. itu. S.I.O.G.O.K.U.N. dan G.I.O.K.U.K.U.N. menghela napas gegetun mengenai peristiwa sedih itu. Meski Nyonya Kosi sendiri juga ada kesalahan, tapi dia patut mendapatkan simpatik orang, ujar Giyok Hoan. Setelah Iblis Perempuan Sin Capsikoh itu lari ketakutan oleh Gertakanku, mungkin dia takkan berani mencari perkara lagi ke rumah keluarga C.I.O., kata S.I.O.G.O.K.U.N. kun. Tapi aku berharap pada suatu ketika dapat bertemu pula dengan Iblis Perempuan itu, soalnya aku masih belum dapat menyampaikan tanggung jawabku mencari jejak Han Taiwi atas permintaan anak perempuannya, yaitu Han P.W.E. Eng. Mendengar nama Han P.W.E. Eng disebut, tanpa terasa hati Giyok Hoan menjadi bimbang, katanya kemudian, entah Kok S.I.O.G.O.K.U.N. berada di mana sekarang? Tiba-tiba S.I.O.G.O.K.U.N. kun tersadar, katanya, Oya, aku pun berpikir akan mencari Kok S.I.O.G.O.K.U.N. Dia telah datang ke Kang Lam sini, tujuannya hendak mengadakan kontak dengan tokoh pimpinan persilatan daerah Kang Lam, tempat Bun Yat Hoan sana sudah didatangi olehnya. Kini ku kira dia berada di tempat Tong Chechu di Tai Ong sana. Hai Seheng, mestinya aku dan kalian akan menyambangi Bon Tai Hiap, tapi sekarang terpaksa aku harus mampir dulu ke Tai Ong. Aku pun sangat ingin bertemu dengan S.I.O.H.O.G., tapi urusan adik perempuanku juga membuat aku khawatir, ujar Giyok Hoan. Kalau saja S.I.O.H.O.G.O.K.U.N. tidak tergesa-gesa hendak pulang ke utara, harap engkau suruh dia tunggu aku saja di Tai Ong. Begitulah mereka bertiga lantas berpisah menuju ke arah masing-masing, S.I.O.G.O.K.U.N. sendirian menuju Tai Ong, sedang Giyok Hoan dan Le Seheng pergi ke tempat Bun Yat Hoan di Hang Chiu untuk mencari Giyok Kun. Waktu itu adalah musim semi, hawa sejuk dan bunga mekar, musim semi di daerah Kang Lem memang indah dan memabukan orang, terutama bagi perjalahan sepasang kekasih yang sedang memadu cinta. Le Seheng teringat kepada nasib N.I.O. Kiat B.W.E., ia lantas menceritakan kisah aneh Kiat B.W.E. dan Siang Hoa kepada Giyok Hoan, katanya kemudian dengan tertawa, kabarnya di tepi soh di Hang Chiu ada sebuah kuil Dewi Rembulan, di kuil itu ada setasang tuwilian, syair nimpalan, yang berbunyi, semoga semua kekasih di dunia ini menjadi suami istri, kalau sudah takdir. Janganlah sia-siakan jodoh. Tampaknya hubungan Kiat B.W.E. dan Siang Hoa memang sesuai benar dengan bunyi syair itu. Tapi kisah hidup mereka yang aneh ajaib juga susah diduga oleh siapapun. Giyok Hoan menjadi bimbang mendengar cerita Seheng itu, pikirnya, sengaja tanam bunga Seng Bunga tidak mekar, tidak niat tanam liu justru pohon liu menjadi rindang. Kisah diriku dan dirimu bukankah cocok benar dengan ungkapan peribahasa itu? Ketika terjadi bentrokan di Pek Hoa Kok, akhirnya Kok Siau Hang dan Hon P.W.E. yang dapat terat kembali sesudah mengalami perpecahan, tapi adik perempuannya entah mengapa mendadak mau menjadi istri murid Bun Yat Loan, yaitu Sin Leong Sing, sungguh hal yang tak pernah terduga oleh siapapun. Hi, apa yang sedang kau pikirkan? Tampaknya kau melamun tegur Seheng dengan tertawa. Aku sedang berpikir, syair yang terdapat di kuil Dewi Bulan itu bukankah tepat juga digunakan atas diri kita, kata Giyok Hoan dengan tertawa. Hati Seheng merasa bahagia, tapi ia sengaja mengomel, Cis, ku kira kau ini orang yang lugu, tak taunya mulutmu juga berminyak. Bicara hal yang betul, aku menjadi ingat sesuatu urusan. Urusan apa tanya Giyok Hoan? Aku merasa sangsi orang berkedok yang melukai ayah Kosi itu adalah Ohang Tochuk Yung Chao Bun, maka gambar ikhtisar Hiyatu Tong Jin itu tentunya juga jatuh di tangannya. Cuma sayang aku belum bertemu dengan Nci Kim Hun, kalau tidak, tentunya aku dapat menyelidiki duduk persoalan yang sebenarnya. Di waktu kecil bukankah kau sangat baik dengan Nona Giyok Kim Hun? Ya, saking baiknya sampai aku pernah berkelahi dengan dia, ujar Seheng dengan tertawa. Tapi waktu itu dia belum berhasil belajar ilmu Tiam Hiyat, maka aku tidak tahu apakah gambar ikhtisar itu berada di tangan ayahnya atau tidak. Kau bicara tentang Nona Giyok, aku pun menjadi teringat kepada seorang temanku, kata Giyok Hoan. Temanmu yang mana? Tanya Seng. Kong San Bok, jawab Giyok Hoan. Tempo hari kami terpencar di Jing Leong Kau, Nona Giyong itu berhasil lolos bersama Kong San Bok. Oh ya, kau pun pernah memberitahukan padaku tentang pertempuranmu dengan Kong San Bok, entah mengapa Nona Giyong tidak berada bersama dia lagi? Soalnya Kong San Bok khawatir bakal mertuanya mencari perkara padanya, Giyong Kim Hun sendiri tidak berani bertemu dengan ayahnya. Namun mereka jelas menuju ke Kim Kehnia, saat ini mungkin mereka sudah bertemu di sana. Kong San Bok adalah kawan yang simpatik dan baik hati, aku menjadi sangat kangen padanya. Jika begitu lekas kita menemui adik perempuanmu di Hang Chiu, habis itu tentu dapat pulang ke Kim Kehnia untuk mencari temanmu yang baik itu, kata Seng. Begitulah tiada terjadi sesuatu di tengah jalan dan sampailah mereka di wilayah Lim An. Itulah hari yang cerah. Sepanjang jalan tertampak pasangan muda-muda berjalan berdampingan dengan mesra, orang berlalu lalang ramai sekali, semuanya itu adalah penduduk Lim An yang pesiar keluar kota. Pantas dalam kitab banyak sekali pujian tentang keindahan Kang Lem, nyatanya musim semi di daerah Kang Lem memang seindah ini, kata Giyong Hoan. Waktu itu mereka sedang memasuki sebuah jalan pegunungan, orang pesiar sudah mulai sedikit. Tiba-tiba Lese yang mengerut kening dan berkata, Sudahlah, jangan pikir tentang syair lagi, di gardu sana ada beberapa orang sedang memandangi kita, sungguh menjemukan. Hektometer, coba dengarkan, apa yang sedang mereka katakan mengenai diri kita. Waktu Giyong Hoan menengadah, dilihatnya di lareng bukit atas sana ada sebuah gardu istirahat, tampak ada lima-enam orang berteduh di sana, seorang di antaranya adalah seorang pemuda perlente seperti anak orang berpangkat, sedang yang lain agaknya cuma pengiringnya saja, hal ini dapat dilihat dari kera mereka menyanjung dan menjilat si pemuda perlente itu. Memang benar juga seperti apa yang dikatakan Lese yang, di samping membuat senang hati Kong Chu, Chuan Muda, mereka, orang-orang itu pun sedang cengar-cengir sambil menuding Giyong Hoan dan Seng. Giyong Hoan coba pasang telinga, sayup-sayup terdengar mereka sedang memberi penilaian atas diri Lese. Seorang di antaranya sedang berkata, perempuan ini lumayan juga. Lalu kawannya menanggapi, dan yang lelaki juga tampan, hanya saja kaku seperti patung dan ketolol-tololan. Ai, sungguh sayang, laksana setangkai bunga harum tertancap di atas seonggok tahi kerbau. Kemudian seorang lagi berkata, dari mana kau mendapat tahu mereka itu suami istri atau mungkin hanya kakak adik saja? Lese yang menjadi besar, segera ia bermaksud melabrak orang-orang itu, tapi Giyong Hoan cepat mencegahnya dan berkata, ah, kawanan buaya begitu, buat apa kau gubris mereka? Daripada cari gara-gara, lekas kita berlalu ke sana saja. Dengan menahan gusar Lese yang dan Giyong Hoan lantas mempercepat langkah mereka, tapi segera terdengar suara siulan bercampur dengan suara gelap tertawa, ucapan orang-orang itu semakin tidak enak didengar. Kongcu, demikian terdengar seorang di antaranya berkata, bagaimana dengan perempuan itu? Jika engkau suka, silakan Kongcu memberi perintah saja. Ah, jangan main gila, orang kan perempuan bersuami, ujar si Kongcu dengan tertawa. Tapi orang tadi lantas menanggapi, oh, jadi Kongcu merasa suka padanya. Baiklah, biar ku tanyai mereka, kalau mereka kakak dan adik, dengan mudah aku dapat menjadi comblang bagi Kongcu, kata lagi seorang pengirinya. Sekalipun mereka adalah suami istri juga tidak menjadi soal, timbrung kawannya yang lain. Kongcu ya kita kan sudah berpengalaman, beliau justru lebih suka perempuan yang pernah bersuami. Ya, kalau perlu kita rampas saja perempuan itu, buat apa pakai bertanya segala seorang lagi menambahkan. Sudahlah, jangan sembrono, kalau ketahuan ayahku bisa berabe, kata si Kongcu dengan tersenyum sambil mengebas kipas yang dipegangnya. Lese yang benar-benar tidak tahan lagi oleh kata-kata kotor itu, tanpa pikir ia jemput sepotong batu, ia kerahkan tenaga dalam dan meremasnya, lalu ia hamburkan batu kerikil itu ke arah orang-orang di gardu itu. Gio Khoan sendiri juga merandai ketika merasa suara dua orang yang bicara itu seperti sudah dikenalnya, ia menjadi heran siapakah kedua orang. Itu, berbareng ia pun merasa ucapan orang-orang itu teramat kurang ajar dan pantas diberi peringatan. Dalam pada itu karena mendengar nada Seng Majikan Rada memberi angin, segera dua orang pengiringnya itu berlari keluar, tapi kebetulan mereka kebentur oleh hujan batu kerikil yang dihamburkan Lese Yang, tanpa ampun lagi kedua orang itu menjerit dan jatuh terguling. Batu tadi diremas Lese Yang menjadi enam batu kecil, dia melihat orang di gardu itu berjumlah enam, maka enam potong batu kerikil itu menyambar ke sana laksana anak panah cepatnya, kontan dua pengiring yang sedang berlari keluar itu dirobohkan, sisa empat batu kerikil lain masih tetap menyambar ke dalam gardu. Lese Yang mengira keempat orang yang lain juga bebal seperti kedua orang yang sudah direbohkan itu, tak terduga keempat orang ini ternyata lain daripada yang lain, semuanya gesit dan cekatan. Seorang lelaki berbadan kekar segera memukulkan sebelah tangannya sehingga batu yang menyambar ke arahnya tertolak kembali oleh tenaga pukulannya. Seorang lagi berwajah hitam cepat menangkap batu yang menyambar kepadanya dan segera juga disambitkan kembali. Orang ketiga adalah lelaki dengan day beruci-uci, agaknya kepandainya lebih rendah daripada kawan-kawannya, dia tidak berani menghadapi batu yang menyambar tiba itu dan terpaksa mendek ke bawah, namun tidak urung ujung jidatnya keserempet juga oleh batu kerikil itu sehingga dia berkau-kau kesakitan. Batu yang terakhir menyambar ke arah si Kong Cuya Perlente, Lese yang mengira pemuda keluarga berpangkat itu masakah punya kepandain, siapa duga kepandain Kong Cuya itu justru terlebih tinggi daripada ketiga orang tadi, tertampak kipasnya menyambar perlahan dan batu kerikil yang menyambar ke arahnya itu kena disampuk jatuh. Lelaki kekarta diagaknya menjadi gusar, ia mendengus dan berkata, Hektometer, seorang perempuan memiliki kepandain begini, ku kira mereka kalau bukan kawanan bajak dari Tai Ong tentulah kawanan bandit di Tian Bok San. Baiklah, boleh kau menangkap mereka, biar ku tanyai mereka, cuma jangan kau melukai perempuan itu, kata si Kong Cuya. Orang itu mengiakan dan segera menerjang keluar sambil membentak, Hai, kau perempuan ini berani berlagak di hadapan Hong Kong Cu, kalau tahu gelagat lekas kau ikut kami pulang berbareng ia terus mencengkeram dengan Kim Najee Hoat, kalau sampai kena terpegang, seketika sekujur badan akan terasa lemas dan tak bisa berkutik. Namun Lese yang cepat mengebas lengan bajunya, tangan kiri terus menerobos melalui bawah lengan baju untuk menotok Hiat Tu lawan. Brett, terdengar robeknya lengan baju Lese Yang, tapi lelaki kekar itu pun tergetar mundur beberapa tindak. Dalam pada itu dengan cepat lelaki beruci-uci dan lelaki hitam juga sudah keluar semua. Untung lelaki kekar yang Hiat Tonnya, tertotok Seng tadi ilmu kekebalan Tiat Poh San, dia cuma merasa bagian iga kesemutan saja dan tidak sampai roboh, tentu saja ia menjadi gusar dan mementak pula, kurang ajar. Kong Cu ya sayang kepadamu, lantaran itulah aku tidak tega mencelakai kau, tapi kau malah berani melukai aku berbareng ia lantas menubruk maju lagi, ia petang kedua tangannya yang lebar itu dan mencengkeram pula ke arah Lese Yang. Kedua kawannya juga tidak tinggal diam, mereka mengarah Hai Giyokoan sebagai sasaran, seorang putar tombak Trisula, cabang tiga, bergelang sehingga menerbitkan suara gemerincing. Seorang lagi menggunakan pedang, mereka menyerang dengan cepat dan hebat. Melihat senjata yang digunakan kedua orang itu barulah Hai Giyokoan teringat kepada mereka. Kiranya orang yang bersenjata tombak Trisula itu bernama Bong Sian dan yang berpedang bernama Ting Kian. Kedua orang pernah ikut dalam pertempuran di Pek Hoa Kok Daulu. Hendaklah diketahui bahwa Kong Cu yaang ini adalah putra kedua Han Tzu Yeu, perdana menteri yang berkuasa sekarang, namanya Han Hai San. Sedangkan lelaki kekar yang hendak mencengkeram Lese Yang dengan Kim Najiu Hoat yang lihai itu bernama Su Hong, dia adalah kepala penjaga kediaman Seng Perdana Menteri. Bong Sian dan Ting Kian itu asalnya adalah orang dari kalangan hitam, mereka mempunyai hubungan baik dengan Tianit Goan, yaitu budak tuahan PW Eng, sebab itulah dahulu Tianit Goan juga mengundang mereka ikut mengepung Pek Hoa Kok. Namun mereka hanyalah tokoh kalangan hitam biasa, mereka bukan kaum pendekar yang membegal orang kaya untuk menolong kaum miskin. Karena itu setelah geger Pek Hoa Kok itu didamaikan, mereka lantas lari ke daerah Kanglem. Disinilah mereka. Ditarik oleh Su Hong untuk menjadi pelatih di tempat kediaman Perdana Menteri. Waktu ikut menyerbu Pek Hoa Kok dahulu mereka berdua pernah dilukai Kok Siaw Hang dan Hai Giok Hoan. Setelah peristiwa itu didamaikan, orang lain merasa tidak dendam, tapi mereka berdua justru anggap terhina, sebab itulah tadi mereka sengaja mengolok-olok Hai Giok Hoan sebagai kawanan bandit segala, padahal mereka mengenali siapa Hai Giok Hoan. Orang yang pertama-tama menghasut Seng Kong Cuya merebut Lese Yang juga mereka berdua. Begitulah Giok Hoan juga lantas menjengek, Hektometer, kiranya kalian berdua inilah. Kejadian di dahulu bolahlah dianggap salah paham, tapi kini kalian terima menjadi budak kaum berkuasa, maka aku pun tidak mau sungkan-sungkan lagi kepada kalian. Tutup mulutmu bentak bongsian. Kau bangsa cilik ini agaknya sudah ditakdirkan harus jatuh di tanganku hari ini, ini namanya jalan ke surga tidak mau pergi, neraka tak berpintu kau justru menerobos datang. Hektometer, kau masih berani bermulut besar, lihat saja ku cabut nyawamu. Tanpa berbicara lagi Giok Hoan lantas putar pedangnya, sekali menyampuk tombak lawan ke samping, berbareng ujung pedang terus menusuk perut musuh, kembalinya gagang pedang digunakan pula untuk menotok Hiatsu di bagian igat tingkian. Satu gerakan dua serangan, mau tak mau bongsian dan tingkian rada kerepotan dan terdesak mundur. Hektometer, kalau tempoh hari aku tidak mengingat keluarga Han, tentu jiwa kalian sudah melayang di bawah pedangku jegek Giok Hoan pula. Keparat bentak tingkian dengan murka. Secara kebetulan saja kau menangkan satu jurus dariku, lalu kau berani membual segala. Sekarang ingin kulihat kau mampu lolos tidak dari tanganku. Buat apa adu mulut dengan dia, ujar bongsian. Binasakan dia saja. Kalau satu lawan satu, tiada seorang pun di antara mereka dapat menandingi Hai Giok Hoan. Tapi kini dua lawan satu, meski Giok Hoan tidak sampai kalah, untuk menang dalam waktu singkat juga suka rasanya. Begitulah kalau di sebelah sini Hai Giok Hoan lebih hunggul daripada lawannya, adalah di sebelah sana Leseeng tampak mulai kewalahan menghadapi Su Hong. Sebagai kepala pengawal Istana Perdana Menteri, sudah tentu kepandayan Su Hong lain daripada yang lain, terutama Kim Najio Hoatnya sungguh lihai luar biasa. Dengan ilmu pedang keluarganya yang aneh dan sukar diduga, sebenarnya Leseeng cukup kuat untuk menandingi Su Hong, yang menjadi kelemahan Seeng adalah hal tenaga, kalau pertempuran berlangsung lama, akhirnya dia tentu payah sendiri. Su Hong juga mulai tidak sabar, ia menyerang dengan dasyat, angin pukulannya mendampar laksana ombak samudera, sia-sia saja Leseeng bersenjata pedang, dia ternyata tidak berdaya menghadapi damparan angin pukulan musuh. Syukur Ginkang Leseeng cukup hebat, dengan gesit ia berputar kian kemari, meski pedangnya tidak dapat menusuk musuh, tapi Su Hong juga tidak mampu meraih hujung bajunya sekalipun. Pancaindra He Giokhoan cukup tajam, meski dia sendiri sedang bertempur, tapi sekilas pandang ia dapat melihat kedudukan Leseeng yang menguatirkan, ia pun menduga kalau berlangsung lama tentu si nona tidak sanggup bertahan. Padahal ia sendiri dikerubut ting kian dan bongsian, untuk melepaskan diri juga sukar. Dari gelisah ia menjadi nekat, mendadak ia membentak, matilah yang berani merintangi aku. Berbareng pedangnya berputar secepat kilat, dengan mati-matian ia menerjang ke depan. Segera bongsian putar tombaknya hendak merintangi, tapi Giokhoan mendadak menerobos maju, seret, pedang terus menusuk tenggorokan bongsian. Nampak bahaya mengancam kawannya, cepat ting kian menubruk maju untuk menolong, terang, kedua pedang beradu dan meletikkan lelatu api, namun ting kian juga tergetar ke samping oleh tenaga dalam Giokhoan, ia masih menyelenong ke depan, kret, ujung pedang masih sempat melukai dari bongsian yang beruci-uci itu. Untung ting kian telah menangkiskan serangan Giokhoan itu, kalau tidak, pasti tenggorokannya sudah tertembus pedang. Di sebelah sana Suhang merasa kehilangan muka setelah beberapa puluh jurus masih belum mampu mengalahkan Lei Seng. Segera ia mempergencar serangannya. Tapi lantaran terburu napsu, ia berbalik memberi kesempatan bagi Lei Seng. Dalam pertarungan sengit itu Suhang melancarkan pukulan susul menyusul dengan kedua tangan dan terus mendesak maju, tapi dengan gesit Lei Seng mendadak menggeser ke samping belakang lawan, pedang pun menusuk dengan cepat. Tanpa menoleh Suhang meraih ke belakang, kontan terdengar suara bret, lengan baju Lei Seng terobek sebagian oleh jamretan Suhang, tapi lengan Suhang juga tergores luka oleh pedang Lei Seng. Kurang ajar. Aku tidak mau membuat susah kau, sebaliknya kau malah melukai aku, teriak Suhang dengan murka. Selagi Suhang merasa kalap dan seakan-akan hendak mengertak Lei Seng, tiba-tiba tertampak Seng Kong Cuya mendekatinya sambil mengebaskan kipasnya. Susuhu, kata Kong Cuya yang bernama Han Haisan itu dengan tertawa, janganlah kau mengamuk, anak darah ini boleh serahkan saja padaku. Lebih baik kau membantu Bong Sian berdua untuk membekuk bocah itu, sambil bicara Kong Cuya itu pun menyelingap ke tengah kalangan pertempuran. Hati Seyang bergirang, pikirnya, tangkap penjahat harus tangkap dulu pentolannya. Sungguh kebetulan kedatanganmu ini. Tanpa bicara segera pedangnya bergerak, seret, kontan ia menusuk ke Tantiong Hiat di tubuh Han Haisan. Tantiong Hiat adalah satu di antara ketiga puluh enam hiat su besar di tubuh manusia, asal kena tertusuk perlahan saja oleh ujung pedang, seketika Han Haisan akan terluka dalam dan tak bisa berkutik. Saat itu Suhang sudah teraling oleh datangnya Seng Kong Cuya, tampaknya ujung pedang Lai Seyang yang mengkilat itu segera akan mengenai tubuh sasarannya, sekalipun Suhang hendak menolongnya juga tidak keburu lagi. Keruan terkejutnya tidak kepalang. Pada saat Lai Seyang merasa senang karena serangannya segera akan berhasil dan Suhang merasa khawatir, pada detik itu pula terdengar Han Haisan sendiri bergelak tertawa malah, serunya, Kiam Hoat bagus berbareng kipasnya menyampuk perlahan. Aneh juga, ujung pedang Lai Seyang yang tajam itu ternyata tidak mampu menembus kipasnya yang terbuat dari kertas, bahkan kena tersampuk ke samping. Suhang tahu kalau Seng Kong Cuya juga mahir ilmu silat, cuma mimpi pun tak diduganya bahwa kepandaian Seng majikan itu bisa setinggi itu, keruan ia terngangah heran dan diam-diam merasa malu. Siapakah yang mengajarkan ilmu silat sehebat ini kepadanya demikian ia bertanya kepada diri sendiri. Dalam pada itu Han Haisan mendesaknya pula, lekas ke sana, Bong Sian berdua tak unggulan lagi melawan bocah itu. Karena sudah tahu kepandaian Seng Kong Cuya jauh di atasnya, Suhang tidak perlu menguatirkan keselamatannya, maka ia lantas mengiakan dan berlari ke sana. Suhang terkejut setelah merasakan kelihayaan Han Haisan, ia pikir kepandaian orang mungkin lebih tinggi daripada Gio Khoan, rasanya dirinya pasti akan celaka nanti. Sementara itu Han Haisan kembali kebas-kebas kipasnya, katanya dengan tersenyum, kaum budak bicara kurang sopan, harap Nona jangan marah. Aku berhasrat mengikat persahabatan dengan kau, engkau suka menerima tidak? Dalam hati Lese yang sebenarnya sangat gemas, tapi ia sengaja berlagak tertawa dan menjawab, Ah, gadis kampung macamku mana berani bersahabat dengan Kong Cuya habis itu mendadak pedangnya menusuk pula. Tusukan itu dilakukan dengan cepat dan diluar dugaan, yaitu ketika Han Haisan baru saja melempit kipasnya dan sedang memandangnya dengan metu yang disipitkan, tampaknya pemuda bangsawan cabul itu kesengsem oleh jawaban Seng yang menggiurkan, baru saja dia mau menjawab dengan kata-kata membujuk lagi, sekonyong-konyong sinar pedang sudah menyambar, tusukan pedang Lese yang sudah tiba. Untung ilmu silat Han Haisan memang luar biasa, pada detik berbahaya itu dia sempat menekuk pinggang dan membungkuk, berbareng kipasnya lantas menangkis, terang, pedang Lese yang tertangkis ke samping, namun baju bagian perutnya ternyata sudah tertusuk suatu lubang kecil. Meski tidak sampai terluka, tidak urung Han Haisan terkejut hingga berkeringat dingin, tapi dia tidak menjadi gusar, sebaliknya ia malah tertawa dan berkata, Eh, licik benar kau, nona. Tapi bagaimana kau hendak menlicik padaku tetap kau takkan lolos dari telapak tanganku. Habis itu kipasnya bergerak pula, sekaligus ia melancarkan serangan sampai beberapa kali kepada Leseing. Sinona sudah tahu kepandayan orang jauh lebih tinggi, maka ia tidak berani tersentuh oleh kipas lawan, segera ia unjuk ke lincahannya dengan berlari ke sana dan menggeser ke sini. Dengan demikian Han Haisan juga sukar untuk menangkapnya dalam waktu singkat, malahan lama-lama ia pun merasa kekurangan tenaga. Sesudah belasan jurus, Han Haisan mulai tidak sabar, mendadak ia membentak, roboh kipasnya melempit dan digunakan sebagai alat menotok, dengan gerakan yang aneh dan liai, sekaligus ia mengincar tujuh tempat hiatu di tubuh Leseing. Sementara itu Su Hang yang memburu ke sana untuk membantu Bong Sian berdua ternyata tiba tepat pada saatnya, waktu itu Giok Hoan baru saja melukai Bong Sian dan hendak menerobos lewat untuk menolong Leseing, tapi dia lantas dipapaki Su Hang dengan bentakan menggeledek, jangan temerang anak muda berbareng kedua tangan menghantam sekuatnya, sekalipun lewekang Giok Hoan cukup hebat juga tergetar mundur. Karena tidak dapat menerjang lewat, Giok Hoan menjadi gelisah, padahal tampaknya Lese yang sedang terdesak oleh Kong Cuya itu. Tiba-tiba ia mendapat akal, dia tidak menerjang ke depan lagi, tapi malahan mundur ke belakang. Tentu saja Su Hang melengah heran, tapi cepat ia membentak pula, mau lari kemana segera ia memburu maju. Ting Kian dan Bong Sian juga mengepung dari samping. Mereka tidak tahu bahwa mereka justru telah terjebak oleh akal Hai Giok Hoan dengan tujuan menolong Leseing. Pada waktu Su Hang bertiga mulai memburu maju dan sebelum mengepung, dengan cepat Giok Hoan merogoh segenggam senjata rahasia Metu Wang dihamburkan ke arah Han Haisan. Metu Wang itu berjumlah tujuh buah dan juga mengarah tujuh tempat hiatu di tubuh Han Haisan. Saat itu totokan Han Haisan sudah hampir mengenai sasarannya, ketika mendadak ia mendengar suara mendesingnya senjata rahasia, sebagai seorang jagoan, ia tahu lihainya senjata rahasia yang menyambar tiba itu, tidak sempat lagi meneruskan totokannya, terpaksa ia pentang kipasnya dan menyambuk ke belakang, sekaligus ketujuh buah Metu Wang itu tersampuk jatuh. Keparat, biar aku mengadu jiwa dengan kalian bentak Giok Hoan, terus ia putar pedangnya melambrak musuh. Melihat pemuda itu sudah nekat, mau tak mau Suhang bertiga rada jari. Tapi mendadak Ting Kian tersadar, kalau lawan menggunakan senjata rahasia, mengapa senjata rahasia tidak kugunakan juga? Menghadapi kerubutan mereka saja sudah repot, apalagi kini Ting Kian menyerang pula dengan senjata rahasia, keruan Giok Hoan tambah kewalahan. Dalam pada itu Lese Yang juga sedang terdesak oleh serangan Han Haisan, malahan berulang-ulang Han Haisan mengolok-olok dan menggoda dengan kata-kata bangor, keruan Se Yang bertambah murka. Namun serangan Han Haisan tidak menjadi kendur, totokannya yang lihai susul-menyusul, baru saja Lese Yang berhasil mengegos suatu totokan maut, tering, mendadak totokan kipas Han Haisan menyambar lewat di atas kepalanya dan menjatuhkan tusuk kundainya. Tampaknya serangan Han Haisan berikutnya pasti akan membuat Lese Yang terlebih kebuakan lagi. Selagi Hai Giok Hoan dan Lese Yang menghadapi saat gawat dan tegang, di tanah pegunungan itu tiba-tiba muncul seorang penolong. Orang itu adalah pemuda berusia 20 lebih, di punggungnya menggemblok sebuah payung, pakaiannya terbuat dari kain kasar, memakai sepatuannya manfrat rami, potongannya mirip sekali dengan pemuda petani ketolol-tololan. Padahal hari itu terang-benderang, tapi pemuda itu justru membawa payung, tentu saja hal ini rada mengherankan orang. Malahan waktu itu Ting Kian sedang menghujani Giok Hoan dengan senjata rahasia, tapi pemuda itu justru datang dari arah sana menyongsong hujan senjata rahasia. Diam-diam Suhang heran dan mengira pemuda itu orang gila, ia coba membentak agar pemuda itu menyingkir jika tidak ingin mempus. Tapi pemuda itu seperti tidak mendengar dan tidak tahu apa yang bakal terjadi, mendadak ia pegang payungnya dan dipentang, lalu berjalan ke depan dengan langkah lebar. Kalau Suhang dan begundalnya tidak kenal pemuda tani itu, sebaliknya Giok Hoan dan Se yang menjadi kegirangan. Kiraya pemuda itu bukan lain daripada kawan Mike Giok Hoan yang dirindukannya, yaitu Kong Sanbok adanya. Tinggi ilmu silat Kong Sanbok cukup dijajarkan dengan beberapa tokoh angkatan tua yang kosan pada zaman ini, hal ini diketahui dengan jelas oleh Giok Hoan, keruan ia sangat girang melihat munculnya pemuda itu. Di samping girang Lese yang juga diam-diam menertawai kebodohan Suhang dan begundalnya, ia yakin sebentar mereka pasti akan tahu rasa. Dalam pada itu Kong Sanbok melangkah ke depan sambil pentang payungnya, terdengar ia menggumam sendiri, aneh, terang-benderang begini mengapa hujan mendadak? Eh, kiranya bukan hujan air, tapi hujan apa ini, mengkilap seperti jarum jahit si janda cantik si betetangga kita itu. Rupanya pada saat itu Ting Kian sedang menghamburkan segenggam BW Hoa Ciam, senjata rahasia bentuk jarum. Dengan terkejut Ting Kian lantas membentak, anak keparat, kau memang tolol atau pura-pura bodoh. Terdengar suara mendesing nyaring ramai, Kong Sanbok memutar payungnya, hujan BW Hoa Ciam itu tiada satupun yang mengenai dia, tapi jarum itu menancap semua di atas payung. Ketika Kong Sanbok menggentak perlahan payungnya, kontan jarum-jarum itu rontok jatuh. Kejut dan gusar Ting Kian, bentaknya, bagus, kiranya kau pura-pura tolol, apa kau ingin ikut berkecimpung dalam air keruh ini? Air keruh apa? Kan tidak hujan, mana ada air keruh segala? Kalau telur busuk ku kira ada beberapa gelincir di sini, jawab Kong Sanbok. Dengan mendongkol Ting Kian menyambitkan pula dua potong hui hang ciok, senjata rahasia batu, bobot batu lebih berat daripada jarum, ia kira payung orang pasti tidak mampu menahannya. Siapa tahu payung Kong Sanbok itu bukanlah biasa, tapi adalah hiantiat posan, payung wasiat terbuat dari sari besi, jangankan cuma berapa potong batu, biarpun dibacok dengan golok juga takkan merusak payung itu. Terdengar Kong Sanbok sengaja berteriak, hayap, celaka. Habis hujan jarum sekarang hujan batu lagi berbareng, ia putar payungnya pula, terang tering, kontan kedua potong batu itu menyambar balik ke arah Ting Kian. Keruan Ting Kian terkejut, dengan kebuakan ia berkelit, batu pertama berhasil dihindarkan, tapi batu kedua tepat mengenai mukanya, benar-benar senjata makan tuan, seketika hidungnya pecah dan bibir sumbing, darah. Bercucuran pula. Masih untung baginya Kong Sanbok tidak ingin membuat cacat dia, kalau tidak, kedua matanya bisa pula buta. Di sebelah sana Gio Hoan sudah tidak tahan rasa girangnya, segera ia berseru, Kong Sun To Ako, kebetulan sekali kedatanganmu. Harap engkau suka membantu Nonale. Kong Sanbok mengangguk dan melangkah ke sebelah sana, lalu berkata kepada Seiyang, Nonale, tempoh hari kau telah membantu aku, untuk itu belum aku mengucap terima kasih padamu. Biar bajingan tengik ini serahkan padaku saja. Le Seiyang memang sedang terdersak, maka ia pun tidak sungkan dan cepat melompat mundur, jawabnya, baiklah, harap engkau mewakilkan aku memberi hajaran setimpal padanya. Cuma engkau perlu hati-hati, kepandayan buaya ini lumayan juga. Aku justru hendak belajar kenal dengan ilmu tiam hiatnya, kata Kong Sanbok dengan tertawa, segera payungnya bergerak, ia papaki kipas Han Haisan. Sebagai putra perdana menteri, biasanya Han Haisan suka anggap dirinya pemuda yang romantis dan serba pintar. Siapa aduga sekarang dia dianggap bajangan tengik oleh Kong Sanbok, Le Seiyang juga memaki dia sebagai buaya, tentu saja rasa gusarnya tak terkatakan. Untuk menjaga harga diri sebagai putra bangsawan. Han Haisan merasa tidak pantas balas memaki Kong Sanbok, maka dia cuma mengeluarkan serangan ganas, dengan totokan kerasia serang hiatu Kong Sanbok. Tanpa pikir Kong Sanbok sambut dengan payungnya, tering, kipas mengetuk gagang payung. Padahal gagang payung Kong Sanbok itu terbuat dari sari besi yang bobotnya berpuluh kali lipat lebih antap daripada besi biasa. Seketika tangan Han Haisan tergetar kesakitan, hampir saja kipas terlepas dari cekalan. Baru sekarang Han Haisan terkejut. Senjata macam apa ini bentaknya? Kong Sanbok juga terkesiap, pantas Nonale tak mampu menandingi dia, nyatanya dia memang mempunyai kepandayan lumayan. Kera menotok hiatu dengan kipasnya itu tampaknya perubahan dari kensin cihuat. Biar aku mencobanya lagi. Maka Kong Sanbok berkata pula dengan tertawa, jika kau jari kepada pusak aku ini, biarlah aku tidak menggunakannya. Habis itu ia lipat payungnya dan tetap digendong di belakang punggung, lalu dengan bertangan kosong ia hendak merebut kipas Han Haisan. Kiranya dia sengaja hendak memancing Han Haisan agar mengeluarkan seluruh kepandayanya menotok hiatu dengan kipas, kalau dia melawannya dengan payung pusaka, mungkin sekali kipas lawan akan terpukul patah dan maksud tujuannya akan tak tercapai. Begitulah Han Haisan menjadi murka karena merasa terhina, dengan bentakan kalap segera ia menyerang dengan jurus Pak Tojit Sing, tujuh bintang di langit barat, sekaligus ia menotok tujuh tempat hiatu musuh. Cepat Kong Sanbok mengegos, tapi dia sengaja membiarkan sebuah tempat hiatu tertotok oleh Han Haisan. Dengan girang Han Haisan membentak, robo. Tak terduga Kong Sanbok hanya menggeliat perlahan saja dan menjawab dengan mendengus, hektometer, kalau terima harus membalas. Ini, biar kau pun berkenalan dengan ilmu tiam hiatku berbareng jarinya sekuat pisau terus menjojoh ke depan. Kiranya Kong Sanbok mahir tiantu hiatu, yaitu ilmu memutar balik hiatu yang menjadi sasaran totokan musuh, semacam ilmu ajaran kakeknya, karena itu meski ilmu tiam hiat khas Han Haisan itu sangat liai, tapi dia belum menguasainya dengan sempurna sehingga belum mampu merobohkan Kong Sanbok. Tapi kira menotok Han Haisan yang hebat itu telah menimbulkan curiga Kong Sanbok, pikirnya dalam hati, kepandaian menotok dengan kipas orang ini seperti perubahan dari kengsin chihuat, padahal kengsin chihuat hanya dikuasai oleh Tem syok syok dan wanyan tiang chi dari negeri Kim. Wanyan tiang chi adalah paman raja Kim, selamanya tidak menerima murid, lebih-lebih tidak mungkin menurunkan kepandainya itu kepada orang Han. Lalu dari manakah orang itu mendapatkan ajaran ilmu tiam hiat ini? Malahan gerak perubahan tipu serangannya yang hebat tadi tampaknya terlebih bagus daripada paman tem. Tem syok syok atau paman tem yang dimaksud Kong Sanbok ialah bulim tiaw kiaw tem ih tiong. Asalnya tem ih tiong adalah putra pangeran kerajaan Kim, tapi lantaran menentang kelaliman raja Kim, sudah lama dia menjadi buronan. Dia adalah sahabat baik siyao go kankun Hoa Kok Han. Sedangkan istri Hoa Kok Han, yaitu Hang Lei Moli, dirawat dan dibesarkan oleh kakek Kong Sanbok, seperti murid dan juga seperti putri pungut. Sebab itulah Kong Sanbok memanggil Hang Lei Moli sebagai kokoh, bibi. Hoa Kok Han dan istrinya serta bulim tian kiaw pernah mengajarkan ilmu silat kepada Kong Sanbok, kisahnya dapat diikuti dalam pendekar latah. Begitulah kalau Kong Sanbok merasa sanksi, ternyata Hang Lei San terlebih bingung daripada dia, sebab ia melihat serangan balasan Kong Sanbok itu ternyata serupa benar dengan ilmu totokan yang dia lakukan dengan kipasnya tadi, yaitu sama dalam sejurus mengarah tujuh tempat hiatu. Dengan susah payah dapatlah Hang Lei San menghindarkan serangan balasan Kong Sanbok itu sambil pikirnya, aneh, mengapa pemuda desa ini pun mahir memainkan kengsin cihokat? Padahal ilmu tiam hiat yang tiada bandingannya di dunia ini menurut cerita suhu hanya beliau saja yang paham dan tiada orang lain lagi yang menguasai ilmu ini. Tapi ilmu tiam hiat pemuda udik ini tampaknya malah terlebih hebat daripadaku. Padahal kalau bicara tentang kebagusan menotok sebenarnya Kong Sanbok masih kalah setingkat. Cuma lantaran bagusnya permainan Kong Sanbok dan gayanya yang indah, maka jago setingkat Hang Lei San ternyata tidak dapat mengukurnya. Dalam pada itu Lese Yang sempat melepaskan diri dari serangan Hang Lei San, segera ia memburu ke sana untuk membantu Hai Giyok Hoan. Waktu itu Ting Tian masih menghamburkan senjata rahasia ke arah Giyok Hoan, tapi dengan gesit luar biasa Lese Yang dapat menerobos ke tengah kalangan pertempuran, dalam sekejap saja ia sudah menerjang ke depan Ting Tian, pedangnya terus menusuk. Sebenarnya ilmu pedang dan kepandayan menggunakan senjata rahasia Ting Tian cukup terkenal lihai di kalangan hitam, tapi kalau dibandingkan ilmu pedang Beng Siatu yang dimainkan Lese Yang itu jelas bukan tandingannya. Hanya belasan jurus saja Ting Tian sudah kewalahan dan terdesak mundur untuk kemudian bergabung lagi dengan kedua kawannya, yaitu Su Hang dan Bong Sian. Dengan kekuatan tiga orang barulah mereka dapat melawan Se Yang dan Giyok Hoan berdua. Di sebelah sana Han Haisan terlebih payah lagi, dia telah mengeluarkan segenap kemahirannya melawan Kong San Bok, tapi tetap tidak dapat mengubah keadaan, sebaliknya malah tambah gawat. Selagi Han Haisan mengeluh, tiba-tiba terlihat seorang kakek berlari tiba, terdengar kakek itu bersuara heran dan berkata, Eh, Ji Kong Chu, mengapa engkau berkelahi dengan mereka? Girang sekali Han Haisan melihat datangnya si kakek. Kiranya orang tua ini adalah jago undangan Istana Perdana Menteri, yaitu Pek Atik. Cepat ia pun berseru, Pek Losu, lekas bantu aku. Pada saat itu juga terdengar Kong San Bok mendengus, kelima jarinya sekuat kaitan baja telah mencengkeram tulang pundaknya. Sebagai tamu Istana Perdana Menteri, sudah tentu Pek Atik tidak dapat tinggal diam, terpaksa ia menghadang ke tengah dan mewakilkan Han Haisan menangkis serangan Kong San Bok. Melihat gerakan orang tua ini segera Kong San Bok tahu orang adalah jago silat kelas wahid. Dari mencengkeram segera berubah menjadi memotong, telapak tangannya membelah miring ke depan. Maka terbenturlah tangannya dengan tangan Pek Atik, seketika Kong San Bok merasa tangan menyentuh segumpal kapas yang lunak, tenaga pukulannya yang dasyat itu laksana batu kecemplung di lautan, menghilang tanpa bekas. Tubuh lawan bergeliat sedikit pun tidak, tapi juga tiada tenaga pentalan membalik, jelas orang tua itu pun tiada maksud balas menyerangnya. Sungguh tidak kepalang kejut Kong San Bok menghadapi orang kosen yang sukar dijajaki ini. Sebaliknya Han Haisan tampak sangat senang, jengeknya kepada Kong San Bok, Hektometer, dengan kedatangan Pek Lo Su, coba saja kalian mampu lari atau tidak? Hi, Pek Lo Su, mengapa engkau tidak turun tangan? Tapi Pek Atik lantas menjawab, Nanti dulu, Kong Chu lalu ia berpaling kesana dan berseru pula, berhenti dulu, Su Su Hu. Meski resminya Su Hang menjabat kepala penjaga Istana Perdana Menteri, tapi Pek Atik adalah tamu kehormatan Seng Majikan, terpaksa Su Hang mentaati seruan itu dan melompat keluar kalangan pertempuran dengan diikuti oleh Bong Sian dan Ting Kian. Hi, Pek Lo Su, kenapakah kau? Kan mereka adalah kawanan penjahat yang menyusup ke kota Lim An ini, kata Han Haisan dengan melenggong. Tapi Pek Atik tidak menggubrisnya, dia melompat ke dekat He Giok Hoan dan bertanya, numpang tanya, Hai bok dari Pek Hoa Kok Di Yang Chiu pernah hapamu? Karena pertanyaan orang yang cukup ramah, dengan hormat Giok Hoan juga menjawab, Oh, beliau adalah ayahku. Ha, ha, pantasilmu pedang Pek Hoa Kiam Hoat begitu bagus kau mainkan, kiranya adalah putra kenalan lama, dengan tertawa Pek Tik berkata, Lebih 20 tahun yang lalu aku dan ayahmu dimulai dengan berkelahi dan kemudian menjadi kenalan. Aku sipek bernama Tik, mungkin ayahmu pernah bercerita padamu. A, i, kiranya Pek Syok Syok adanya, seru Giok Hoan. Ayah memang sering menyebut namamu, Cuma sayang selama 20-an tahun ini beliau tidak dapat bertemu dengan engkau. Sungguh malang, kini ayah sudah wafat. Aku tahu, kata Pek Tik. Tidak lama berselang aku pun bertemu dengan sahabatmu Kok Siau Hong. Ah, aku memang sedang mencari dia, seru Giok Hoan dengan girang. Kabarnya dia pergi ke. Tapi sebelum ucapan Giok Hoan dilanjutkan, tertampak Pek Tik mengedipinya dan menyela, ya, dia memang pergi ke tempat seorang sahabat. Apakah kau hendak pergi ke tempat Bun Tai Hiap, jika begitu aku pun tidak merintangi kau? Giok Hoan tersadar akan maksud Pek Tik, kalau saja ada menyebut nama Ong Ce Chu dari Tai O, bukan mustahil si Kong Chuya ini akan menuduhnya sebagai komplotan kaum bajak. Jika sampai terjadi demikian tentu akan membuat serba susah kepada Pek Tik. Tapi diam-diam Giok Hoan juga heran dan sangsi, sebab Pek Tik diketahuinya adalah orang Kosen yang telah lama mengasingkan diri, mengapa sekarang berada di tempat seorang Perdana Menteri Dorna? Ternyata Lese Yang dapat menahan perasaannya, ia mendahului berkata, tapi Kong Chuya kalian ini apa mau melepaskan kami? Pek Tik bergelak tertawa sambil berpaling kepada Han Haisan dan berkata, anak muda si Haya ini adalah putra seorang sahabatku, mereka tinggal di Yang Chiu, sekali-kali bukanlah kawanan penjahat, ku kira Su Hang dan kawan-kawannya yang salah sangka. Untuk itu kemohon Ji Kong Chu suka memberi muka kepadaku dan tidak mempersulit mereka lagi. Han Haisan tidak dapat mengalahkan Kong Sanbok, sekarang Pek Tik mengaku punya hubungan baik dengan Giok Hoan, meski dalam hati merasa dongkol, terpaksa ia menahan perasaannya dan bersikap kesatia, katanya sambil tertawa, ha, ha, soalnya keamanan akhir-akhir ini rada terganggu, ayah adalah pejabat pemerintah, mau tidak mau kami harus ikut. Waspada kalau ada penyusupan kaum penjahat ke dalam kota. Karena itu harap Hai Heng suka memaafkan atas kesalahpahaman kita. Dari berkelahi barulah kita berkenalan, bagaimana kalau Hai Heng tinggal barang beberapa hari di sini agar Chai Heng dapat sekadar memenuhi kewajiban sebagai tuan rumah. Baru sekarang Pek Tik menjelaskan siapa Han Haisan, katanya, Han Kong Chu adalah putra perdana menteri yang berkuasa sekarang. Tapi dengan sikap dingin Giok Hoan lantas menjawab, Ah, kami hanya rakyat kecil, mana berani bergaul dengan Kong Chu ya. Kalau Han Kong Chu sudi melepaskan, kami sudah berterima kasih banyak. Semula mereka memang ingin tinggal sehari dua di Lim'an untuk pesiar pula di Seoul, tapi setelah peristiwa tadi hasrat mereka pun lenyap sekarang, maka mereka lantas langsung menuju ke Tiantiok San untuk mencari Bon Yat Hoan. Di tengah jalan Lese yang bertanya kepada Kong Sun Bok mengapa kebetulan juga datang ke situ dan dimanakah Kiong Kim Hun sekarang? Aku justru ke daerah Kang Lem sini untuk mencari dia, kata Kong Sun Bok. Tentu saja Lese yang heran, tanyanya pula, apakah kalian tempoh hari tidak jadi bertemu? Kami memang sudah berjanji akan bertemu di tengah perjalanan ke Kim Kehnia, tutur Kong Sun Bok. Tapi kami tidak jadi bertemu. Di Kim Kehnia kami pun tidak bertemu. Kupikir mungkin terjadi sesuatu sehingga Kim Hun tidak jadi ke Kim Kehnia. Biasanya dia suka pesiar ke tempat-tempat indah, bisa jadi dia sedang menikmati keindahan alam daerah Kang Lem di musim semi ini, sebab itulah aku pun datang ke sini. Enci Kim Hun memang suka pesiar seperti aku, ujar Seeng. Tapi kalian sudah ada janji sebelumnya, andaikan terjadi sesuatu seharusnya dia memberi kabar padamu. Ya, sebab itulah aku pun rada khawatir, kata Kong Sun Bok sambil mengerut kening. Nyata Kong Sun Bok dan Le Seeng sama-sama tidak tahu bahwa ayah Kiong Kim Hun, yaitu Oh Hang To Chu Kiong Chao Bun ada pemusuhan dengan Hang Le Moli, lantaran takut maka Kiong Chao Bun lari ke Oh Hang Tu, pulau yang terpencil itu. Setelah Kiong Kim Hun berkenalan dengan Kong Sun Bok, walaupun tidak percaya lagi pada apa yang diceritakan oleh ayahnya, tapi nona itu pun merasa berdosa karena tanpa pamit telah minggat dari rumah, kalau sekarang menggabungkan diri pula dengan musuh Seng ayah, hal ini bisa membuat ayahnya bertambah kalap. Karena itu tempoh hari ketika diketahui ayahnya sedang mengikuti jejak Kong Sun Bok, Kim Hun lantas mengatur tipu untuk memancing Seng ayah mengejar padanya. Dengan kudanya yang cepat, akhirnya dia pun tidak berhasil bertemu dengan Kong Sun Bok. Sebenarnya dia bermaksud mengirim kabar kepada Kong Sun Bok, tapi pertama, kuatir kepergok Seng ayah, maka tidak berani menuju lagi ke Kim Kehnia. Kedua, dia mengalami lagi sesuatu peristiwa yang tak terduga sehingga terpaksa tak dapat melaksanakan rencana semula. Mengenai apa peristiwa yang dialaminya biarlah kita ceritakan kelak. Begitulah ketika Lese yang melihat Kong Sun Bok mengerut kening, meski sangsi, terpaksa ia pun menghiburnya, Enci Kim Hun sangat cerdik dan pintar, ilmu silatnya tinggi pula. Tentu seperti dugaanmu, kini dia pasti sedang pesiar di daerah Kang Lem sini. Ya, semoga begitulah hendaknya, kata Kong Sun Bok dengan tersenyum getir. Untuk menghilangkan rasa mas gulat kawannya, segera Gio Hoan mengalihkan pokok pembicaraan, katanya dengan tertawa, untung tadi bertemu kau, kalau tidak, aku dan Se-Yang mungkin tak bisa lolos. Han Kong Chu putra perdana menteri itu ternyata memiliki ilmu silat selihai itu, sungguh di luar dugaanku sama sekali. Kong Sun Bok seperti sedang merenungkan sesuatu, sejenak kemudian barulah menjawab, Ya, aku pun sangat heran. Kenapa mesti heran ujar Se-Yang dengan tertawa? Pektik adalah tokoh kosan terkemuka di antara Angkatan Tua Dunia Persilatan, dia adalah murid Pektik, pantas juga kalau dia memiliki ilmu silat tinggi. Tidak, dia bukan murid Pektik, tiba-tiba Kong Sun Bok mengjeleng kepala. Dari mana kau tahu tanya Se-Yang heran? Dari ilmu silat mereka, jawab Kong Sun Bok. Yang diakinkan Pektik adalah lewekang aliran baik yang sama sekali berbeda dengan pemuda. Shihon itu. Sedangkan keahlian orang Shihon itu adalah ilmu Tiam Hiat. Setauku, hakikatnya Pektik bukanlah ahli Tiam Hiat. Hatpilai Se-Yang tergerak, cepat ia bertanya, apakah kau bersangsi tentang siapakah gurunya? Ya, aku menjadi teringat kepada sesuatu, cuma belum berani memastikannya, kata Kong Sun Bok. Kenglem Tai Hiapun Tai Hiapun Yat Loan berpengalaman luas dan berpengetahuan banyak, biarlah kita tanya beliau kalau sudah bertemu. Sebenarnya Le Se-Yang berat tak tidak sabaran, tapi kini mereka sudah dekat dengan tempat tujuan, rumah kediaman Bun Yat Loan sudah kelihatan dari jauh, terpaksa Le Se-Yang menahan perasaannya. Setiba di depan rumah Bun Yat Loan, segera mereka memberitahukan nama mereka kepada penjaga pintu dan mohon bertemu dengan tuan rumah. Ketika pintu dibuka, seorang lelaki berbaju jauh dan berusia lima puluhan tampak keluar menyambut mereka. Hi, Tian Siok Siok, engkau juga berada di sini seru Giyok Hoan terkejut demi mengenali orang itu. Kiranya lelaki itu adalah Tian It Goan, salah seorang budak tua keluarga Han, dahulu dia dan seorang budak tua lain, Liu Kang, yang mengantar Han PWN ke Yang Chiu untuk menikah dan terjadi pengepungan Pek Hoa Kok yang menggegerkan dunia Kang Ow itu. Lantaran kejadian dulu itulah, maka kedua orang merasa kikup. Untuk sejenak Tian It Goan melengak, tapi ia lantas tertawa dan menjawab, Hai Kong Chiu, aku memang sudah menduga engkau pasti akan datang ke sini. Kejadian yang sudah lalu biarlah sudah, kini iparmu adalah tuan rumah muda di sini, maka kejadian di masa lampau kukira tidak perlu diingat-ingat lagi. Aku memang datang ke sini untuk mencari adik perempuanku, kata Giyok Hoan. Apa betul dia telah menikah dengan Sin Sioh Yap? Masakah urusan begitu bisa pura-pura ujar Tian It Goan dengan tertawa? Tempo hari hampir semua tokoh bulim daerah Kang Lam ikut hadir dalam pesta pernikahannya. Sayang, kakak membelai perempuan seperti engkau ini justru tidak hadir. Untuk sejenak Hai Giyok Hoan termangu bingung, katanya kemudian, Tian Toa Siok, dapatkah engkau tolong mempertemukan diriku dengan Giyokun? Kedatanganmu tidak kebetulan, saat ini Sin Sioh Yap dan adik perempuanmu tiada di rumah semua, jawab Tian It Goan. Kemana kah mereka? Tanya Giyok Hoan. Kabarnya mereka ditugaskan menyelesaikan suatu urusan oleh Bon Tai Hiap, jawab Tian It Goan. Toh sebentar kalian akan bertemu dengan Bon Tai Hiap, silakan kau tanya beliau sendiri saja. Sambil bicara mereka pun dibawa masuk ke ruang tamu. Bun Yat Hoan sudah mendapat laporan, maka dia sudah menunggu di ruang tamu itu. Kong San Bok yang pertama maju memberi hormat. Ah, janganlah kau sungkan-sungkan padaku, aku pun pernah mendapat petunjuk dari kakekmu, meski tidak jadi diterima sebagai murid, tapi boleh dikata murid tidak resmi, kata Bun Yat Hoan dengan tertawa sambil membangunkan Kong San Bok yang hendak menyembah padanya. Dalam hati Bun Yat Hoan sangat gembira, pikirnya, konon dia mendapatkan didikan langsung dari tiga guru besar ilmu silat zaman ini yang tinggal di Kong Bingsi, nyata tenaganya memang lain daripada yang lain. Di antara angkatan muda sekarang mungkin dia terhitung jago nomor satu. Kong San Ki banyak berbuat kejahatan, tapi mempunyai putra sebaik ini. Kong San En Lo Chiampu kematian seorang putra murtad, namun mendapatkan seorang cucu baik, betapapun beliau terhiburlah pada usia lanjut. Kiranya tadi ketika membangunkan Kong San Bok, diam-diam ia telah menjajal kekuatan Kong San Bok. Menyusul Giyok Hoan juga memberi sembah hormat, Bun Yat Hoan tambah gembira lagi. Katanya, adik perempuanmu telah menjadi istri muridku, kita boleh dikata anggota keluarga, maka kita pun tidak perlu sungkan-sungkan lagi. Cuma sayang, kau datang terlambat satu hari, kemarin mereka baru berangkat. Karena Ong Ce Chu di Tai Ogu ada urusan perlu berunding dengan aku, maka aku suruh Leong Sing mewakili aku ke sana. Sebagai pengantin baru, dengan sendirinya adik perempuanmu ikut berangkat pula. Oh, kalau begitu sangat kebetulan juga, kami pun hendak pergi ke Tai Ogu, kata Giyok Hoan. Jangan terburu-buru dulu, jauh-jauh kalian datang ke sini, betapapun harus tinggal dulu dua-tiga hari lagi, kata Bun Yat Hoan. Lalu Le Seyeng juga memberi hormat. Nona Le ini adalah putri kesayangan Beng Siat Ocu, kata Giyok Hoan. Ah, kenapa Hai Heng malu di hadapan Bun Lo Chiampua, katakan aja terus. Terang, ujar Kong Sanbok dengan tertawa. Lalu ia menyambung, Hai Heng dan Nona Le sudah bertunangan, tapi karena Beng Siat Ocu sedang menyelesaikan urusan di Tiong Goan, maka mereka belum dinikahkan secara resmi.